hai 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 Sobat Rizka Assalamualaikum welcome back to channel kembali lagi bersama saya Elis di video kali ini kami akan membahas isen rumah menampilai Anda yang berkonsep tropis modern dan pemilik rumah Bapak Bayu yang melokasikan di Makassar dan luas tanah 18x19 m dan kebutuhan ruang, kapot, taman, garasi, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, tiga toilet, dapur, air cuci-jemur, dan kolam ikan dengan perkerjaan baik tersebut kami gunakan satuan harga jual buat KB tentunya di luar harga fungsi ya guys baiklah ini dia video selanjutnya yang terkadat, selamat menikmati baiklah kita masuk ke tahap kedua yaitu tahapan skematik denah skematik denah pada lantai dasar terdapat carport garasi taman teras ruang tamu ruang keluarga satu ruang tidur dua toilet dapur ruang makan dan busolah lalu pada lantai satu terdapat dua ruang tidur dua toilet ruang kerja ruang keluarga ruang cuci-jemur dan ruang air teh next kita berhenti pada 3d animasinya selamat menyaksikan guys Eits Sobatersika, sebelum memasuki 3d animasinya jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube kami serta follow semua akun media sosial kami thank you, let's enjoy this video Hai Sobatersika, gimana untuk kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Tentunya harus baik-baik saja dan set selalu ya Nah, di video kali ini kami akan menghadirkan hunian rumah tinggal dua lantai yang berkonsep tropis modern dan finishing material batu alam pada fasad rumah Batu alam umumnya memiliki karakteristik yang tahan lama bahkan tahan terhadap api Masing-masing jenis batu alam menawarkan daya tahan yang berbeda Bahkan, pembangunan fasad dari batu alam yang dilakukan dan baik bertahan bertahun-tahun Selain itu, batu alam juga lebih minim perawatan sehingga menjadikannya pilihan yang bagus untuk membangun fasad Nah Sobatersika, apa sih itu konsep tropis modern? Perlu Sobatersika tahu Konsep tropis modern adalah sebuah konsep desain bangunan yang modern yang dapat beradaptasi pada iklim tropis Konsep ini dirancang untuk membuat suatu bangunan yang dapat beradaptasi terhadap zaman dan kondisi iklim Lalu pada hunian kali ini dilakukan finishing chart berwarna putih sehingga hunian terlihat elegan dan sangat menolong Pada bagian pagar rumah, dilakukannya finishing kamprot Next, kita memasuki carport yang berukuran 6x6 meter yang memuat 1-2 mobil Dilakukannya juga finishing canopy pada atap Lalu, terdapat taman yang luas tentunya pada depan rumah yang berukuran 6x12 meter Wah wah wah, taman hijau ini tentunya saat menyegarkan Langsung saja kita memasuki interior Kita langsung disambut dengan ruang tamu yang berukuran 4x4 meter Pada ruang tamu ini dibuat dengan sangat menawan Terlihat modern dengan disertainya dekorasi hiasan pada dinding Lalu, terdapat parsi kayu sebagai skat pada ruang tamu Lalu, kita beralih pada ruang keluarga yang berukuran 3x4 meter Terdapat ruang makan dengan disertainya finishing marmer pada table Next, terdapat table island beserta kitchen set yang sangat kekinian Lalu, kita beralih pada musola yang berukuran 3x3 meter Pada bagian mikro, terdapat ornamen katilaser dan disertainya hidden lamp Wah, desain interior yang sangat menawan Terdapat toilet luar yang berukuran 2x2 meter Pada bagian dinding, dilakukannya finishing granit Sehingga toilet memiliki tingkat kawetan dan tentunya terlihat menawan Lalu, kita beralih pada garasi yang berukuran 6x6 meter Pada garasi, di desain simple dengan disertainya lampu downlight tentunya pada plafon sehingga membuat ruangan terlihat rapi Next, kita beralih pada ruang tidur utama yang berukuran 4x5 meter Pada bagian backdoor bed, dilakukannya finishing wall panel dan disertainya kisih-kisih kayu sehingga menambah nilai estetika pada ruangan dengan dilengkapinya foodnitor kekinian sebagai pelengkap pada ruangan Terdapat walk-in closet Wah, tentunya sangat menawan bukan? Disertainya hidden lamp pada lamari membuat ruangan tampak lebih menarik dan terlihat estetik Lalu, terdapat toilet yang berukuran 2x3 meter Pada toilet ini didesain sama dengan toilet sebelumnya Terdapat juga awas tafel beserta cermit sebagai aksen pada dekorasi toilet Dan terdapat ruang kerja yang berukuran 3x4 meter Ruangan ini didesain dengan sangat nyaman dengan dilakukannya finishing hidden lamp lighting kuning Lalu, kita beralih pada toilet Toilet ini pun dibuat sama dengan toilet lainnya Next, kita memasuki ruang tidur 1 yang berukuran 4x6 meter Terdapat lampu tidur pada bagian kanan dan kiri headpad Dibuatnya nuansa putih pada ruangan sehingga ruangan terlihat luas dan menawang Lalu, terdapat toilet head yang berukuran 2x2 meter Pada toilet ini didesain sama dengan toilet sebelumnya Terdapat juga awas tafel beserta cermin Wah, wah, wah kamar hidaman yang luas dan konsep yang sangat modern Terdapat lampu tidur pada bagian kanan dan kiri headpad Next, terdapat ruang air teh yang berukuran 3x4 meter Ruangan ini dibuat dalam minimalis namun tetap modern Dan terakhir kita beralih pada ruangan cuci jemur yang berukuran 3x4 meter Terdapat roster sebagai keluar masuknya sirkulasi udara beserta sinar matahari Next, kita melewati sliding door sebagai akses pada ruang duduk Kalian bisa bersantai sambil menikmati view pada balkon Oke guys Sekian video dari kami Ayo Wujudkan rumah huni penanda hanya di asikadisai See you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax